Intro Halo apa kabar pemirsa? Kami hanya melepas masker saat kami live siaran. Kami sadar betul bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik senantiasa menyertai Anda. Saya Mufti Al-Farobi akan mengabarkan informasi teraktual seputar UNESA khusus untuk Anda dalam jendela UNESA. Dan inilah informasi selengkapnya. UNESA kembali mengirimkan tim relawan ke daerah bencana. Kali ini melalui Satuan Mitigasi Krisis Center SMCC, UNESA peduli bencana menurunkan 15 tim relawan ke Probolinggo dan Lumajang. Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali memberangkatkan relawan ke daerah bencana secara simbolis pada Rabu, 10 Maret 2021. Kali ini UNESA melalui Satuan Mitigasi Krisis Center SMCC menerjunkan relawan ke Probolinggo dan Lumajang. Sebanyak 15 relawan yang terdiri dari 13 mahasiswa berbagai jurusan dan 2 perwakilan SMCC berangkat pada hari Jumat, 12 Maret 2021 lalu. Yang jelas yang pertama akan menyampaikan donasi. Karena kemarin tim UNESA, sepak bola UNESA melakukan galang dana, kemudian mendapatkan sekian dana dan akan didonasikan pada Kota Lumajang dan Probolinggo itu. Banjir yang melanda Kabupaten Lumajang sedikitnya merendam 3 desa. Di antaranya adalah Desa Kutorenon, Desa Selok Besuki, dan Desa Bondoyudo. Akibatnya, sejumlah warga memilih untuk mengungsi ke kantor desa, sekolah, dan masjid. Ini sangat parah sekali mas, karena semua berkas yang ada di sekolah SD Kutorenon 3 ini sama sekali sudah tidak bisa dipakai lagi. Termasuk rapot anak-anak, karena ketinggiannya melebih tinggi orang, jadi 1 meter lebih. Saya sebagai guru, maupun sebagai wakil dari sekolah ini, saya sangat berterima kasih sekali dengan adanya program dari Perguruan Tinggi UNESA. Dengan adanya kegiatan seperti ini, sehingga akan mengembalikan anak didik saya yang semula kemarin itu dengan adanya kejadian banjir yang tidak disangka-sangka. Akhirnya, dengan adanya kegiatan dari mahasiswa UNESA ini, insya Allah dan semoga akan mengembalikan kejiwaan anak-anak kembali gembira seperti ketika sebelum terjadi bencana banjir ini. Tapi sekarang gimana ada kakak-kakak UNESA ini? Senang. Tadi diajak main apa tadi? Bola. Dalam kegiatan UNESA Peduli Kali ini, selain memberikan donasi, relawan UNESA juga melakukan kegiatan trauma healing, mitigasi bencana, dan pelatihan masas pasca bencana. Edukasi mitigasi bencana tsunami dan banjir yang dilakukan tim relawan UNESA berada di pantai Watu Pecak dan di balai desa Selok Awar-Awar Kabupaten Lumajang. Karena di daerah ini, potensi tsunami-nya luar biasa. Karena juga di dalam pikir pantai di Laut Selatan, sehingga dirasa perlu kita melakukan sebuah upaya mitigasi atau pelatihan-pelatihan yang sangat berguna jika warga di sini akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Misalkan tsunami, kemudian banjir, dan seterusnya. Yes, harapan dari desa, terutama untuk teman-teman destana dan warga yang mengikuti sosialisasi ini, agar bisa anda hanya mengikuti saja. Tapi harapan dari desa itu bisa menyosialisakan atau membeligasikan kepada masyarakat yang lain untuk memberi pengetahuan yang sudah dapat dari hasil sosialisasi tadi. Kegiatan UNESA peduli ini diharapkan bisa memulihkan trauma korban bencana banjir, sekaligus bisa membantu masyarakat mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan ketika bencana datang. Tim Liputan KCTV melaporkan. Rektor UNESA bergabung dalam laga persahabatan antara Persebaya All Star dengan Sidoarjo All Star. Laga persahabatan ini sekaligus menjadi uji kelayakan Stadion Gelora Bung Tomo dalam menyambut perhelatan Piala U20. Cahasan Rektor Universitas Negeri Surabaya UNESA ikut berpartisipasi melakukan uji coba kelayakan Stadion Gelora Bung Tomo dalam laga persahabatan antara Persebaya All Star dengan Sidoarjo All Star. Cahasan memperkuat tim Persebaya All Star bersama Dr. Sujerwanto, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNESA, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, Edi Santoso, Kepala Bidang Sarana-Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Surabaya, hingga Jackson F. Tiago dan Yusuf Ekodono, pemain lawas Persebaya. Laga persahabatan sekaligus uji coba kelayakan Stadion Gelora Bung Tomo ini merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya selaku tuan rumah dalam upaya persiapan sarana dan prasarana perhelatan Piala Dunia U20. Cahasan menyampaikan UNESA sebagai kampus yang salah satu unggulannya pada bidang olahraga, mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya dalam memajukan olahraga Jawa Timur dan Nasional. Dari Surabaya, Tim Liputan KC TV melaporkan. KC Media dan BPS Lab School UNESA melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement, MOE. Hal ini merupakan langkah awal kolaborasi antara KC Media dan Lab School UNESA untuk meningkatkan antusiasme siswa-siswi dalam kegiatan belajar-mengajar secara daring. Kolaborasi antarsatuan instansi di Universitas Negeri Surabaya UNESA terus gencar dilakukan. Kali ini kerjasama dilakukan oleh Satuan Pengembangan Media Informasi atau lebih dikenal sebagai KC Media dengan Badan Pengelola Sekolah Laboratorium BPS Lab School UNESA. Penandatanganan Memorandum of Agreement, MOE dilakukan di Studio KC Media pada Senin 15 Maret 2021. Herma Prabayanti selaku Kepala KC Media menyampaikan bahwa kegiatan yang bersinergi dengan satuan lain perlu dilakukan untuk menjaga hubungan baik antarsatuan di UNESA. Ini satu langkah yang sangat bagus ya sesuai dengan eranya juga yang era digital dan apalagi dengan adanya masa pandemi ini. Jadi kerjasama ini tidak hanya sebatas hanya untuk 30 kali tatap muka saja, tetapi kalau bisa terus berlanjut. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan membuat video pembelajaran bertajuk Belajar Yuk dengan materi dan tutor yang berasal dari Guru Lab School UNESA. Diharapkan kerjasama ini bisa meningkatkan antusiasme siswa-siswi dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar secara daring sama seperti saat melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Dari Surabaya, Tim Liputan KCTV melaporkan. Pemirsa, demikianlah jendela UNESA KCTV kali ini. Bila ada kritik dan saran, Anda bisa mengirimkan ke email redaksi.unesa.tv at unesa.ac.id Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Al-Farobi. Tetap sehat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton